Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku Sebangsa setanah air Dimanapun anda berada Alhamdulillah Bisa berjumpa kembali dengan kami Channel Pejodonyo Akhirot Sa'bejo-bejani wongkang lali Isihluwebejo Wongkang iling lanwaspodo Dan tetap NKRI Harga Mati Islam dengan jelas Dan tegas Mengajarkan kepada umatnya Kepada pemeluknya Bahwa Inna akromakum inda allahi atzkokum Itu Laks Quran jadi jelas Sesungguhnya orang yang Lebih mulia dihadapan Allah Dihadapan Tuhan Itu adalah orang yang paling takut Atzkokum Itu ada afngalut taftin Yang lebih takut Yang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan yang mengaku cucu Nabi Kan gitu Bukan yang mengaku Yang paling nasabnya mulia Yang paling soheh nasabnya Bukan Bukan Minggir dulu itu Tetapi banyak sekali Saudara-saudara kita Yang termakan oleh Doktrin-doktrin sesat mereka Berikut ini ada Pernyataan dari Gustafir Ini luar biasa Bagaimana mungkin Kita bisa Mengatakan kita itu Ahli surga Padahal kita Sama sekali Tidak pernah Urun Satu batapun Pada saat Allah Membangun surga Masya Allah Ini kan Tamparan keras Bagaimana mungkin Kalian Mulut kalian itu Mampu mengucapkan Kalau Antum semua Ikut aneh Kak Aneh jamin Antum akan masuk surga Seakan-akan seperti itu Padahal kalian itu Satu Batu batapun Pada saat Tuhan membangun surga Kalian tidak urun Ini kan Tamparan keras Ya memang Kalau kita cermati Ini kan Bahasa-bahasa Kias Tidak bisa Ditelan mentah-mentah Ini loh Ini menarik Untuk kita Pahami Kita cermati Orang-orang sekarang itu Mulutnya itu Sulit untuk Dikondisikan Atau Masya Allah Atau Menahan dirilah Jangan berlebihan Seperti itulah Pada saat Ada Orang yang disitu itu Faham Akan agama Kalian akan Akan malu kan Kelihatan banget lah Kalian itu Pemula dalam Segi pemahaman Jadi Bahasa-bahasa Takwa Yang sering Di Ucapkan oleh Para khotib Di Mimbar-mimbar Sholat Jum'ah Pada saat kita Tiap minggu Menunaikan Sholat Jum'ah Itu dianggap Angin lalu Bukan sesuatu yang Apa ya Sesuatu yang Harus kita Renungi bersama Sebagai bekal kita Pada saat Menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa Ini loh Ini harus Betul-betul Kita Resapi Bahwa Takwa Definisi Takwa Itu adalah Mengerjakan Semua yang Diperintahkan Allah Dan menjauhi Semua yang Dilarang oleh Allah Kelihatan Sepele Kelihatan Gampang Tetapi Praktiknya itu Sangat luar biasa Contoh Sudah tahu Nasabnya itu Terputus Dan tidak Bisa Membantah Sudah tahu Nasabnya Itu Bermasalah Karena Dari segi tes DNA Mereka Tidak Klop Dengan Hablu grupnya Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Tapi masih Kekah Mengaku Dirinya sebagai Nuriyah Nabi Atau Jujur Nabi Ini loh Yang betul-betul Menjadi Perhatian Ini loh Yang harus Betul-betul Kita Fahami Hari ini Sampai detik ini Tidak ada Satupun Para Kabaep Yang betul-betul Legowo Mengaku Dirinya itu Bukan Jujur Nabi Tidak ada Cobalah Berpikir yang Realistis lah Yang kritis Sedikit lah Kenapa Kalau memang Tidak bisa Membantah Tesis dari Kiai Madudin Ya sudah Menyerah saja Mengibarkan Bendera Putih Terus bilang Ya sudah Kalau memang Kami putus Ya putus Kan gitu Dan saya yakin Di bumi Lebih Lebih Percaya Itu semua Pada saat Para kapit ini Legow Terus Sudahlah Kalau memang Kami bermasalah Nasabnya Mengucapkan Terima kasih Kepada Kiai Madudin Ya sudah Mengingatkan Daripada Terlanjur Terus-menerus Mengaku Cucu Nabi Tidak bisa Membuktikan Konsekmasinya Itu kan Teraka Kan ngeri Juga Lebih lengkapnya Kita dengarkan Bagaimana Gustafil Menerangkan Itu semua Kepada kita Kita dengarkan Sembari Ngopi Karena kita Bersumber Atau berasal Dari Tuhan Yang satu Maka Tuhan Memuliakan Kita Bermurah hati Kepada kita Tuhan telah Memuliakan Seluruh Keturunan Adam Nah Oleh karena itu Tidak Mantas Kita mengklaim Diri kita Lebih baik Atau Mengcafling Surga Kita semua Tidak pernah Urun Tidak pernah Iuran Ketika Satu Batu Batapun Ketika Tuhan Ini Ketika Tuhan Ini Membangun Surga Kita Tidak Berhak Mengklaim Jadi kita Yang benar Yang paling Benar Tuhan Yang lebih Maha Tau Mana Yang lebih Takwa Diantara Kalian Oleh karena itu Yang paling Mulia Yang paling Hebat Yang Yang paling Digdaya Diantara Kita adalah Derajat Takwa Dan Takwa itu Dicirikan oleh Quran Dengan Saling Mengasihi Tolong Menolonglah Dalam Bir Kebaikan Ba Roro Ini di Quran Maknanya Luas Maka manusia Disebut Bariyah Karena Lapang Dada Luas Kepala Luas Kepala Luas Pemikirannya Maksudnya Isi kepala Kalau luas Kepala Kepala Bidang Kepalanya Rata Oke Sorry Jadi Kanjeng Nabi Disebut Khairul Bariyah Sebaik Baik Orang Yang Terluas Kepala Dan Dadanya Pola Fikir Pola Sikapnya Bir Dan Takwa Takwa Ini Menghindarkan Diri Dari Murka Allah Atau Yang Dilarang Olehnya Bir Itu Di Oposait Dibdul Bir Adalah Lawan Katanya Ta'wan Al Bir Wata Wala Ism Lawan Katanya Bir Adalah Ism Dosa Sementara Takwa Oposaitnya Adalah Memusuhi Berarti Orang Ini Tidak Dianggap Bertakwa Kalau Tidak Mencintai Satu Sama Lain Selaga Nabi Kalau Kalian Apa Cinta Bagaimana Itu Tidak Dianggap Berikan Sampai Mencintai Sesamanya Sebagaimana Kita Mencintai Kita Semua Memberikan Edukasi Kepada Kita Semua Bahwa Yang Hari Ini Agak Terlupakan Bukan Karena Nasab Yang Lebih Mulia Di Hadapan Allah Tetapi Karena Ketakwaan Yang Lebih Takwa Siapa Inilah Standar Akromagum Indallah Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sinway Assalamualaikum